Oh wadau yasih isi Halo para pecinta film dong huwa So, baik-baik manakubar kalian Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Di video kali ini Tentunya bakal melanjutkan seris film dong huwa Yang berjudul Yosenji Ataupun Thrust of Demon 414 Ataupun kita akan memasuki ending Dari season kedua Dan untuk video selanjutnya akan masuk ke 415 Ataupun ke season 3 Oke lah, langsung saja Kita mulai Intro Di lanjutan seris ini Kita diperlihatkan dikatakan Yeshio Ini adalah seger rantai tingkat legenda yang ditaruh oleh raja kota Dan untuk seberi tuat yang kelihatan emas hitam Tak mungkin untuk mematahkannya Dan Nili pun merasa Guisa pasti belum lama kabur Dan mungkin bersembunyi di dalam bayangan Dikatakan oleh Nili ada kemungkinan menyarankan kita Di saat kita tidak siap Kata Yeshio Ia tahu betul Guisa Kalau ia dalam kondisi terbaiknya Yeshio bukan tandingannya Akan tetapi Sekarang kultivasinya rusak Dan Yeshio Bisa meluning semuanya Terlihat di situ Nili khawatir Akan susah menangkap Guisa kembali Dikatakan oleh Yeshio Bahwa itu benar Namun Kalau membiarkannya pergi Itu akan jadi lebih buruk Sontak hal itu pun Membuat semuanya bersiap Terlebih lagi Kata Lao Pasti Nili punya rencana Sementara itu Terlihat Guisa pun terlihat terluka Diketahui yang setelah mengelomparkan Setengah kultivasinya Dan itu untuk melepaskan dari rantai Kembali kepada Nili Yang sedang memikirkan rencana Dan prioritas kita Adalah untuk menangkap Guisa Tapi Nili pasti akan melindungi semuanya Kata Ning Er Kalau bisa menghilang seperti Nili Dari kita aman Sontak Nili pun mempunyai rencana Yaitu Nili hanya bisa membuat Ilusi berjarak 100 meter Namun Guisa bisa menebak hal itu Akan tetapi Dengan kemampuan Tuan Yeshio Yeshio bisa mengendalikan seluruh tempat Namun Ternyata Yeshio tidak bisa mengendalikan sepenuhnya Kemudian Nili pun menyuruh Yeshio Menutup matanya Dan merasakannya Begitupun dengan yang lainnya Dan kalian bisa merasakan Tiga iblis ilusi Yang membuat tempat ini Terlebih lagi Aktifkan kekuatan spiritual Untuk menghubungkan dengan mereka Dan itu Bisa membuat ilusi Terlihat disitu Lau dan yang lainnya pun Berhasil membuat ilusi Namun Ternyata Tidak bisa membuatnya Dikatakan oleh Nili Kalau Tidak ingin membuat ilusi Iblis tingkat emas Itu akan susah Disitu Yeshio pun juga membuat ilusi yang hebat Ia juga khawatir Raja kota tak bisa menggunakan ini Di sisi lain Untungnya ada Nili yang menyelamatkannya Tapi Tiba-tiba saja Lau pun muncul di depan Nili dan Ji-Yoon Ia pun mengatakan Ia tak melihat apapun Nili pulang saja Memegang tangan Ji-Yoon Dan ia bilang Ini bisa meningkatkan Penglihatan Ji-Yoon Lalu mereka berdua pun pergi Kembali kepada Nili Disitu Ji-Yoon pun bertanya Apa Nili tahu Apa yang terjadi dengan ibu Ji-Yoon Kata Nili Ia tahu masa depan dan masa lalu Ditambah lagi Di masa depan Ji-Yoon akan menikahi Nili Dan itu Akan mempunyai banyak anak Dan Nili pulang saja Serius tentang hal tersebut Nili pun bilang Ji-Yoon pasti tak percaya padanya Namun ingatlah satu hal Yaitu Nili selalu ada untuk Ji-Yoon Terlihat disitu Ji-Yoon pun menjadi kesal Dan ia ingin tahu penyebab ibunya meninggal Dikatakan oleh Nili Sebenarnya kematian ibu Ji-Yoon Di belakangnya adalah Shen Hong Diketahui dari keluarga keramat Akan tetapi Kata Nili Tidak ada cukup bukti tentang hal itu Nili pun mengatakan Jangan gegabah Dan kita harus mencari bukti Dengan diam-diam Untuk membuktikan Pengkhianatan keluarga keramat Ji-Yoon pun bilang Apa gue kegelapan bisa memenuhi ambisi mereka? Dijawab oleh Nili Pemimpin Guit memanggil dia Raja Iblis Ditambah lagi Ia punya kekuatan rank legenda Dan ternyata Ada rank emas hitam Yaitu Guisa dan Longsa Dan orang yang kita temui itu Adalah Guisa Sontak hal itu pun Membuat Ji-Yoon khawatir tentang pamannya Berpindah kepada Yesio Yang bertemu dengan Guisa Disitu Guisa pun bilang Tempat ini akan menjadi kuburan untuk Yesio Kemudian Terjadilah pertarungan diantara mereka Terlihat disitu Yesio juga Mengeluhkan Susano miliknya Hal itu pun membuat Guisa terkejut Guisa pelanggung saja mengeluhkan jurusnya Yaitu Naga Petir Terjadilah pertarungan sengit diantara mereka Sementara itu Terlihat Neli dan yang lainnya pun terkejut Melihat pertarungan tersebut Dikatakan oleh Ji-Yoon Bisakah kita membantu pamannya Yesio Neli pun mengatakan Tidak perlu Dikarenakan itu tak berguna Namun Kata Neli cermin jiwa angin salju Bisa membantu Mereka pun pergi ke tempat peti mati Ibu Ji-Yoon Disitu Neli pun bilang Cermin jiwa angin salju adalah pengaktif Seger rantai spiritual Diketahui itu otomatis akan muncul Terlihat disitu Neli melarang Lao Untuk mencobanya Dikarenakan Guisa sendiri Tak bisa mematahkan seger rantai spiritual Terlebih lagi Kata Neli Seger tak aktif Cermin jiwa angin salju bersembunyi Di ilusi yang lain Terlihat disitu Neli bisa merasakan kesedihan dari ayah mertuanya Terlihat Neli pun sembar yang meraih Ji-Yoon Piao pun disuruh menjaga disini Sementara itu Neli akan membawa Ji-Yoon ke ilusi yang lain Lalu pun protes Kenapa ia berjaga disini Dikatakan oleh Neli Ilusi dari Raja Yezong sangat berbahaya Namun beda dengan Ji-Yoon Dikarenakan ia keturunan dari angin salju dan tak akan menyakitinya Kemudian Neli pun membalikan badan Piao Terlebih lagi Neli pun membagang tubuh Ji-Yoon dan menyuruhnya keluarkan kekuatan darah angin salju Diketahui itu cara masuk ke ilusi yang lain Lalu tiba-tiba saja Ji-Yoon pun ada di tempat yang terdapat banyak petir Ia pun bertanya-tanya ini tempat apa Terlihat disitu ada bayangan roh ibu Ji-Yoon Ji-Yoon pun mencoba untuk memeluknya Tapi itu percuma Terlihat juga ada bayangan ayah Ji-Yoon Yang mengatakan ia kecewa pada Ji-Yoon Dan dia tidak menginginkan anak seperti Ji-Yoon Sontak Ji-Yoon pun terjatuh di blokan Neli Ji-Yoon pun langsung menangis dan bilang ayah dan ibunya membencinya Tapi kata Neli ia akan selalu melindungi Ji-Yoon Ditambah lagi Neli ingin Ji-Yoon mengerti tentang pikirannya Lalu mereka pun bercipokan Setelah hal tersebut Terlihat Neli dimarahi oleh Raja Kota Dikarenakan berani mengikuti Ji-Yoon Neli pun membela bahwa cintanya asli kepada Ji-Yoon Raja Kota pun menyalahkan Neli Dikarenakan Ji-Yoon meninggoy Dikarenakan Neli di kehidupan sebelumnya Terlebih lagi Berani datang di kehidupan ini untuk menyakiti Ji-Yoon Terlihat Ji-Yoon pun hilang di sambar petir Raja Kota pun bilang Jangan bermimpi untuk menikahi Ji-Yoon Dikatakan oleh Neli Ia berbeda dari kehidupan sebelumnya Dan di kehidupan ini Ia akan melindungi Ji-Yoon Ditambah lagi Ia pun akan mengubahkan hidupnya untuk Ji-Yoon Tapi Tiba-tiba saja Neli pun terbangun dari pingsannya Ia pun langsung mengatakan Kita harus segera mencari cermin jiwa Disitu Ji-Yoon pun bertanya pada Neli Apa yang ingat apa yang dikatakan di dalam mimpi Ji-Yoon Yaitu Ji-Yoon adalah orang yang kuharga di seluruh kehidupanku Dikatakan oleh Neli tentu saja Dan itu untuk Ji-Yoon Ji-Yoon pun mengingat tentang cipukannya bersama Neli Ia pun bertanya-tanya Apa Neli melakukan hal yang sama dengan wanita lain Dan Neli pun belum pernah berbicara seperti itu kepada orang lain Namun Ji-Yoon tak percaya Dan ia pun langsung saja pergi Lalu Ji-Yoon pun merasa tak asing dengan tempat ini Dikatakan oleh Neli Ini adalah jalan keruntuhan gulan Dan tiba-tiba saja ada binatang menyerang Namun Ternyata binatang itu justru menjadi jinak Diketahui sebelum Neli terbangun Ji-Yoon pun memikirkan tentang penjelajah yang kita lakukan di masa lalu Dan ternyata Semua yang ada di sini Dilakukan oleh pikiran Ji-Yoon Namun ilusia di luar lebih berbahaya Kalau Neli tak menggunakan pikiran yang untuk tenang Mereka berdua mungkin sudah dihabisi pada serigala Kemudian Neli pun merasakan kekuatan spiritual di depan hutan yang benar-benar kuat Mereka pun pergi ke sana Ketika di jalan Dikatakan oleh Neli ilusi pelahap jiwa ditaruh oleh raja kota Dan ternyata siapapun orang yang di dalam Yang memikirkan sesuatu akan keluar di dalam cermin Namun tiba-tiba saja muncul Huyan Dikarenakan Ji-Yoon tadi menyebut nama Huyan Kemudian ketika Ji-Yoon curi kepada Neli soal Ning-Air Muncul flashback Terlihat di situ Neli yang sedang mengobati Ning-Air di hutan Hal itu pun membuat Ji-Yoon cemburu dan dia menjadi kesalah kepada Neli Setelah hal tersebut Cermin jiwa pun terlihat Diketahui itu ada di tengah danau Dan bagaimana Ji-Yoon bisa mengambilnya Dikatakan oleh Neli lepaskan kekuatan spiritual Ji-Yoon Dan merasakan danau ini Ji-Yoon pun langsung saja melakukannya Sementara itu Kembali ke pertarungan Ye-Yoon dan Guisa Terlihat di situ Ye-Yoon menjadi kelelahan Dan kata Guisa Ye-Yoon bukan lawannya Sontak Ye-Yoon pun langsung menyerang Namun setelah itu Ye-Yoon pun dibawa oleh Du-Zia dan Ning-Air Diketahakan dia kelelahan Dan dia pun mengatakan Pesimis tampaknya kita akan mati di sini Tapi Ning-Air yakin Neli pasti menemukan caranya Lalu tanpa diduga Guisa pun menemukan mereka Di situ Ning-Air pun langsung saja menyerang Guisa Tapi justru dia dilempar oleh Guisa Terlihat Guisa pun langsung saja akan menghabisi mereka semua Namun Tiba-tiba saja cermin angin jiwa muncul Dan Ye-Yoon pun langsung menggunakannya untuk menyerang Guisa Terlihat Ji-Yoon dan Neli juga membuat pelindung untuk mereka semua Di situ Guisa pun akan kabur Tapi ia diserang oleh cermin jiwa Setelah hal itu mereka semua pun di hutan dan selamat Terlihat Jun pun menghargai apa yang dikatakan oleh Neli sebelumnya Sementara itu Guisa pun ternyata selamat Dikarenakan ia menggunakan teknik pergantian Kalau tidak ia pasti sudah mati Kembali kepada Neli dan yang lainnya yang bersiap kembali ke kota Dan mereka akan makan-makan bersama Tentu saja bersambung di part 15 di season 3 Dan ini merupakan Yosenji ataupun Tales of the Moon and Good Bagian 14 ataupun part ke-14 nya Dan untuk part selanjutnya Kita akan memasuki season 3 di part 15 Dan video ini part 14 ini merupakan ending dari season 2 Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai habis Dan selalu mensupport channel ini ya Dan untuk kalian yang belum subscribe silahkan ya Jangan munggu yang belum subscribe silahkan subscribe Dan yang sudah subscribe jangan lupa loncengnya di pencet oke Dan itu bisa di klik kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya Silahkan di simak kembali Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya